Renungan Harian Keluarga Rabu 20 Januari 2021 Kolose pasal 3 ayat 24 dan 25 Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang Judul Renungan hari ini menerima bagian yang ditentukan Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada hukum tabur tuai Apa yang dilakukan oleh manusia itu juga yang akan ia tuai Jika seorang petani menanam tomat dan merawatnya dengan baik Maka ia akan menghasilkan tomat yang baik dan berkualitas Sebaliknya jika petani menanam tomat dan tidak merawatnya dengan baik Tentu hasilnya tidak akan memuaskan Dalam konteks pembacaan Kolose pasal 3 ayat 24 dan 25 Paulus katakan bahwa sebagai hamba jika ia melaksanakan semua pekerjaan yang dipercayakan Tuhannya dengan segenap hati dan melakukannya dalam ketaatan Maka hamba itu akan menerima bagian yang sudah disediakan kepadanya sebagai upah Tetapi kalau hamba itu melakukan kesalahan Bekerja dengan tidak tulus, tidak jujur, dan dengan motivasi yang tidak benar Maka ia akan menanggung akibatnya Bagi Paulus pekerjaan yang dilakukan dalam ketaatan oleh seorang hamba kepada Tuhannya Adalah cerminan ketaatan kepada Kristus Apalagi ketika Paulus menghubungkan tentang siapa Kristus yang adalah Tuhan dan kita adalah hambanya Bahwa sebagai hamba kita terpanggil untuk taat kepada Kristus sebagai Tuhan kita Sebagai keluarga Kristen kita diberi motivasi untuk melaksanakan semua tanggung jawab kita dengan baik Kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan kita Seorang hamba taat kepada Tuhannya, begitu pun sebagai gereja untuk taat kepada Kristus Tanda ketaatan tercermin dalam semua tanggung jawab yang dilakukan dengan sepenuh hati dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan Ada bagian yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang melakukan firmannya Segala sesuatu yang kita perbuat dengan sepenuh hati mendatangkan berkat Sebagaimana firman Tuhan berkata Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Mari kita berdoa Ya Tuhan, kasihmu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Kami adalah hamba-Mu yang beroleh perkenanan Tuhan untuk mengambil bagian dalam panggilan-Mu Ajarilah kami agar taat dalam panggilan-Mu untuk mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati Amin